Pemirsa untuk lebih mengenalkan kopi Indonesia, khususnya kopi asli Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian akan menggelar International Coffee Festival selama 3 hari. Dalam event tersebut akan menampilkan aksi dari sejumlah parista ternama. Indonesia saat ini terkenal dengan negara pengekspor kopi ke berbagai negara di Asia, Eropa dan juga Amerika. Tak ayal, saat ini para petani kopi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, berlomba-lomba untuk memproduksi kopi dengan kualitas terbaik. Untuk lebih mengenalkan kopi khas Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung menggelar International Coffee Festival yang akan berlangsung selama 3 hari di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Pada event tersebut akan dihadiri oleh para petani kopi tradisional, pemilik kedai kopi, serta sejumlah barista berpengalaman. Berikan cita rasa kopi Kabupaten Bandung itu, maupun berdasarkan penilaian, itu masuk ke dalam ketemperi kopi spesialti. Tentu kita bergembira dan bersiap berkait dengan perdagangan di tingkat dunia. Beberapa persoalan barangkali di antaranya harga, kemudian krisip minan, kelompok, kelompok eksportir, bagaimana menyiapkan pengantaran yang sesuai dengan sentral yang dikirim. Ini juga perlu pendidikan, edukasi dari pemerintah, supaya kaitan-kaitan dengan bisnis internasional juga bisa diikuti oleh petani kita. Yang jelas kita sangat diuntungkan ya dengan acara ini, soalnya pasca acara ini luar biasa bayar pada data. Nah itu kan, walaupun kalau di ini, kalau di tempat sih nggak seberapa, tapi pasca acara ini yang sangat luar biasa. Harapannya? Ya harapan, tadi kan saya usul-usulkan ya harapan, tak kalah barista memakai salah satu kopi Kabupaten Bandung, atau miskopi Kabupaten Bangun akan terangkat. Nah itu, jangan sampai barista yang diperlombokkan di sini, kopi master, ini kan tingkatnya dunia juga melihat gitu kan. Nah, jangan sampai kopi Kabupaten Bandungnya tidak naik. Dalam event tersebut pun akan diberikan pengetahuan terkait berbagai macam kopi kepada para petani dan juga pengunjung. Selain itu, dalam festival tersebut akan digelar lomba dalam meracik serta menyajikan kopi bertaraf internasional. Rezitya Prasaja, Bandung TV